Nah mungkin teman-teman bingung, kenapa sih banyak pemain yang bermain di lini pertahanan ini agak masalah juga? Karena kan belum tentu semua pemain ini akan bisa nanti membela tim nasional Indonesia ketika ada event yang memang bukan merupakan agenda atau tidak masuk kalender FIFA. Jadi gak ada masalah atau nanti jika ada pemain yang cedera akan ada pemain lain yang bisa masuk membela tim nasional Indonesia dan bisa juga nanti akan ada penjaga gawang yang dipilih. Dan gak ada masalah dan mungkin juga nanti akan ada 12-15 pemain keturunan Indonesia dan saya pikir siapapun pelatih yang akan melatih tim nasional Indonesia akan profesional bukan serta-merta memainkan mereka semua. Kalau enggak, harus tunjukin kualitas dong. Kalau enggak, gimana caranya tim nas kita akan bisa maju kalau yang adanya like or dislike? Enggak, gak ada seperti itu. Lihat saja tuh Coach Hinta yang dia ngeliat siapa pemain yang berkembang di Liga Domestik seperti Wahyu Pras, dia kan dipanggil. Ada aja. Jadi gak perlu khawatir ya. Dan juga jangan kita sampai ada pro kontra. Enggak, kita dukung saja kemajuan dari tim nasional Indonesia. Nah Justin Hübner ini kan adalah pemain yang penting ya teman-teman. Walaupun, nah saya gak tahu juga nih nanti dia akan bermain untuk tim nasional atau enggak ya di Piala Asia awal tahun depan. Tapi bisa juga nanti dia dipanggil. Tapi ya ini pemain yang kalau saya ngeliat seperti Sergio Ramos. Wah jangan main-main sama pemain ini. Lihat saja bagaimana dia punya keberanian di atas lapangan untuk melakukan pressing. Kemudian Ivar Jenner, ngeri kan pasing-pasingnya. Ada Rafael Struik, yang kalau saya ngeliat di dua pertandingan babok kualifikasi untuk Piala Dunia tahun 2026, ya mainnya bagus banget. Walaupun kan supportnya minim. Iya dong, dan kita tahu ini kan masih tahap awal ya bagi mayoritas pemain-pemain keturunan Indonesia. Mereka belum terbentuk chemistry-nya dengan pemain-pemain lokal kita. Jadi akan butuh waktu. Ya mungkin juga mereka beberapa kali kesulitan untuk bermain secara rapi. Karena mungkin juga ya ini adalah pengalaman baru bagi mereka ketika mereka perlu bermain di level internasional. Kan beda. Tentu mereka juga membutuhkan waktu. Tapi secara kualitas, ini semua pemain-pemain yang berkualitas. Walaupun ya mereka tidak membela tim nasional di mana mereka lama bermain. Tapi gak masalah. Tapi kan masalah klasik kan bisa jadi alasan klasik juga ya? Iya. Nah iya. Kalau hasilnya gak bagus. Kalau hasilnya gak bagus. Karena kita susah ngumpulin pemain. Cuman yang gue bingung nih, by the way, kan fokusnya STI itu sebenarnya kalau kita lihat kan lebih untuk memperkuatkan di pertahanan. Betul. Makanya pemain-pemain yang di naturalisasi kan mempertahan semua itu. Daptar selanjutnya aja. Dari situ kan kelihatan orientasi dia kan defense counter. Defense counter, iya bener. Tapi ternyata lawan tim yang superior, kita juga gak bisa juga defense counter gitu. Jadi gimana dong? Apa nusin organisasi penyerang juga ya? Kan ada Ragnar Orat bangun kan, gak tau kebicaraan atau enggak. Itu bener-bener belakangnya juga kan kebicaraan. Dia winger ya. Winger. Jai-Jai Vadesya. Jai-Jai Jais belakang. Jai-Jais belakang. Jadi gue ngeliat. Wah iya ini keren-keren-keren. Makanya udah dah kalau emang sekarang kan istilahnya di lini pertahanan tuh pemainan prosesnya udah full pack. Udah full pack. Tengah belum di tengah. Iya tengah bener. Tambahin tengah kan udah ada misalnya siapa kali. Fyffar, Mark Klopp. Ya dispornya udah itu. Belum lengkap tuh. Depannya kan baru si siapa? Strike. Iya Strike. Amarah. Temuin semua sebelah-sebelahnya. Natulisasi. Ini sarkas ini. Lalu dengan Filipin kita satu-satu. Yang mana sebenarnya kan Filipin ranking pipa aja juga. Jauh. Apa di atas kita Tom? Ya sedikit. Sedikit di atas kita gitu. Dia progresnya gitu. Jadi sebenarnya jika ada draw disitu cuma satu poin. Sebenarnya wajar aja Tom. Kok sama Filipina wajar? Ya Filipina sekarang iya. Kalau Filipina dulu iya kita unggul. Kalau kita bicara rut sepak bola kan Indonesia juga punya rut. Yang sering kita baca di wek-wek gitu. Ini nukar yang passion bolanya luar biasa. Itu sama Filipina kalah. Kan saya bilang kalau basket draw sama Filipina keren lah itu. Kalau tinju Manipakiau kita kalah Mak. Manipakiau oke lah gitu. Dilihat. Tapi kalau bola gimana? Jadi bagi Indonesia yang penting ya. Di pertandingan pertama itu nanti lawan Irak. Ya jangan sampai kalah. Minimal dapatkan satu poin. Kemudian incar kemenangan lawan Vietnam. Jadi dengan empat poin tersebut. Ya kemungkinan akan bisa lolos. Sebagai salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik. Kalau lawan Jepang. Ya kita harus realistis juga ya. Sulit untuk bisa menahan imbang. Apalagi menang lawan Jepang. Mereka sudah levelnya sudah jauh beda. Sudah jauh di atas kita teman-teman. Kita tahu bahwa mayoritas pemain mereka kan bermain di Eropa. Walaupun belum tentu juga semua pemain mereka yang bermain di Eropa akan gabung. Tapi ya jika gak gabung pun ya mereka punya pemain-pemain lain yang bermain di liga lokal mereka juga sama bagusnya. Karena teknik permainan mereka kan tinggi ya. Sama seperti Korea Selatan. Reaksi beragam dari netizen muncul setelah Justin Hoopner resmi jadi warga negara Indonesia, WNI. Pemain berdarah Belanda itu dijuluki Sergio Ramos dari Indonesia. Penantian panjang Hoopner jadi WNI akhirnya resmi terwujud setelah melakukan pengambilan sumpah setia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Rabu, 6.12 pagi. Netizen pun ikut mengomentari kepastian Hoopner jadi WNI. Sebagian besar warga net bahkan mengklaim Kapten Wolves U21 mirip dengan Sergio Ramos. Sergio Ramos Indonesia ini, tulis salah satu netizen dalam komentar Instagram PSSI. Welcome Justin Ramos Hoopner, timpal akun lainnya. Beberapa netizen juga memuji proses naturalisasi yang dilakukan PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Sebab, rata-rata usia pemain yang disasar kebanyakan masih muda. Rata-rata umur 23 tahun di Timnas Indonesia saat ini. Bagus bisa buat jangka panjang 5 tahun ke depan. Sinta Eyong idenya memang bagus. Kedepan tergantung PSSI dalam menangani proyek ini dan juga perbaikan Liga 1 untuk jadi lebih meningkat, ucap netizen. Nama Hoopner muncul sebagai calon pemain naturalisasi ketika Timnas Indonesia U20 tengah mempersiapkan diri menuju Piala Dunia U20. Hoopner bahkan sudah bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 di Eropa. Ia bersama Rafael Struik dan Ivar Jenner turut memperkuat Timnas Indonesia U20 dalam laga uji coba. Sayang, Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia dan proses naturalisasi Hoopner terkendala beberapa hal. Sementara Jenner dan Struik lebih dulu sah menjadi WNI pada tanggal 22 Mei. Namun, Hoopner berpeluang membela Timnas Indonesia level senior di Piala Asia U23 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berdarah Makassar itu mengaku tak sabar membela Timnas Indonesia di berbagai ajang. Justin Hoopner sempat dihadapkan dua pilihan, gabung Timnas Indonesia atau Timnas Belanda. Hoopner akhirnya pilih merah putih dengan dua alasan salah satunya supporter. Justin Hoopner resmi diambil sumpah jadi warga negara Indonesia, WNI. Hoopner diambil sumpahnya di kantor Kemenkumham, Jakarta. Justin Hoopner lahir di Denbos, Belanda. Dirinya punya darah Indonesia, dari kakeknya yang lahir di Makassar. Bek tengah berusia 20 tahun itu belum pernah memperkuat Timnas senior Belanda dan Indonesia. Meski, Hoopner sudah ikuti pelatihan di kategori kelompok umur U20 dari dua negara tersebut. Ditemui awak media setelah diambil sumpah, Justin Hoopner ditanya alasannya memilih Timnas Indonesia dibanding Belanda. Alasannya adalah karena supporter dan generasi pesepak bola di Indonesia. Saya merasa Indonesia punya supporter yang lebih besar dari Belanda. Saya berpikir kita punya generasi yang bagus dan bisa mencapai banyak hal dengan generasi ini, jelasnya. Saya sangat bahagia dan bangga bisa bermain untuk Timnas Indonesia, tegasnya. Terdekat, Timnas Indonesia akan arungi Piala Asia tahun depan di Qatar. Justin Hoopner bakal agendakan bertemu pelatih Timnas Indonesia, Sinta Eeyong. Hal ini siap dilakukan calon pemain Timnas Indonesia itu usai resmi jadi warga negara Indonesia, WNI. Justin Hoopner mengaku belum melakukan komunikasi dengan Sinta Eeyong saat ini. Pemain berusia 20 tahun itu mengatakan komunikasinya saat ini sebatas hanya dengan asisten pelatih Timnas Indonesia saja. Jadi, dia belum mengetahui detail terkait Timnas Indonesia. Tidak, belum. Tapi saya rasa saya berbicara dengan salah satu asisten, kata Justin di Jakarta, Rabu, tanggal 8 Desember tahun 2023. Justin mengatakan akan segera bertemu dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sebab, dia kemungkinan besar segera membela Timnas Indonesia. Jadi, ya, saya akan segera menemui mereka, ucap Justin Hoopner. Sebagaimana diketahui, Justin Hoopner resmi menjadi WNI. Pemain itu tinggal melakukan perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia agar dapat membela Timnas Indonesia. Justin Hoopner direkomendasikan untuk dinaturalisasi memang berdasarkan kebutuhan skuad Garuda julukan Timnas Indonesia. Kehadiran back tengah Wolverhampton Wandere itu diharapkan bisa menambah kekuatan tim untuk Piala Asia 2023. Selain Justin Hoopner, PSSI pun saat ini sedang mendorong naturalisasi tambahan, yakni Jay Izes dan Nathan Chua Aon. Kedua pemain itu tahapan naturalisasinya sudah diparipurna oleh DPRI dan tinggal menunggu keputusan presiden, kepres, lalu pengambilan sumpah sebagai WNI. Kedua pemain itu diharapkan bisa menambah kekuatan tim untuk menambah kekuatan tim untuk menambah kekuatan tim.